Rengkap Gunung Kidul memberi sanksi kepada tiga oknum ASN karena terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan mulai dari memberhentikan sebagai ASN penurunan golongan dan jabatan. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memberikan sanksi kepada tiga orang aparatul sipil negara atau ASN yang terlibat masalah. Ketiga orang ini diberi sanksi beragam mulai dari sanksi penurunan golongan hingga pemecatan dari kedinasan. Ketiga ASN yang terkena sanksi adalah DPW ASN di kantor dinas pendidikan Gunung Kidul yang melakukan pelecehan terhadap anak sekolah dasar dan dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Kemudian seorang ASN berinisial R yang tidak masuk kerja tanpa alasan selama 51 hari kerja dijatuhi hukuman berupa pemerintian sebagai PNS. Sedang seorang ASN berinisial TR yang terbukti melakukan pernikahan siri dan terbukti melakukan pelanggaran peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dijatuhi hukuman penurunan golongan selama tiga tahun. Selain ketiga orang ASN, Pemkap Gunung Kidul saat ini juga masih melakukan pendalaman atas temuan maupun laporan adanya ASN bermasalah. Yang jika sejauh saya sampaikan bahwa pembinaan ASN atau personel ASN ini terus kita dapatkan dalam rangka memujukkan sumber daya manusia atau ASN yang terbukti melakukannya. Yang jenis saya katakan kita akan memberikan dua hal. Satu, penghargaan. Dan dua, penyelidikan kegiatan kegiatan. Menanggapi adanya ASN yang banyak terkena sanksi, pemerintah akan memberikan sanksi kepada ASN bermasalah dan memberikan apresiasi kepada ASN berprestasi. Pemkap Gunung Kidul juga mewanti-wanti kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkap setempat agar tidak terlibat dengan masalah ataupun melanggar hukum. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainyus melaporkan.